Kepahagiaan yang dirasakan Adipati Dolken seolah berbanding terbalik dengan kondisi rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian. Benarkah isu perceraian kembali mencuat seiring dengan kabar Ricis dan Rian akan menjual rumah? Good People, temukan jawabannya di sensasi kontroversi berikut ini. Rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian lagi-lagi diisukan retak. Kabar tak sedap ini kembali mencuat bersamaan dengan keputusan Ricis menjual rumah pribadinya yang ia beli saat masih sendiri alias belum menikah dengan Tekurian. Saat tim sensasi mencoba mencari tahu kebenaran kabar Ricis menjual rumah pribadinya, kemarin kami mencoba menemui Ricis di kediamannya yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kedatangan kami disambut Satpam Penjaga Gerbang. Sayangnya, Ricis tak ada di tempat dan pria tersebut tak tahu menahu perihal kabar Ricis akan menjual rumah pribadinya. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi rumah tangga Ricis dan Rian saat ini? Benarkah keduanya sudah mulai jarang tampil berdua karena Ricis dan Rian sudah pisah rumah? Ya memang rumah tangga itu harus tetap harmonis agar semua itu biar berkah juga, karena kan menikah juga untuk ibadah. Jadi tidak seharus, ya tergantung kita sih pembawaannya di rumah itu seperti apa, kalau kita bisa nge-treat istri kita juga baik, ya Alhamdulillah baik. Kan terkadang aku pernah baca, pernah sekilas lewat gitu kayak, Lu udah jarang banget sama istri, kita gimana memang kita cari makan ini, cari makan karena di rumah kita ada tanggungan banyak banget kan, tanggungan istri. Anak kan harus bahagia, jadi saya harus kerja-kerja-kerja gitu. Bukannya nggak berarti nggak mau bareng-bareng istri mulu gitu. Ntar kalau aku bareng istri dibilang ngintilin mulu lagi. Tapi sebenarnya aku nggak bisa maksain karena kita ada kegiatan masing-masing, mungkin istri ada kerjaan di hari minggu itu, dan aku ada kegiatan sini, jadi kita nggak bisa selalu bareng gitu. Harapan kedepannya untuk aku, istri aku dan anak aku insya Allah kita selalu bahagia, selalu bisa bermanfaat untuk orang lain juga, bisa menyenangkan orang lain juga. Dan semuanya nih, aku nggak hanya mendoakan keluarga ku, semuanya teman-teman pokoknya yang di Indonesia Raya ini bisa menjadi yang terbaik dan paling baik insya Allah. Selalu dalam lingkungan Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Allah. Amin. Sebenarnya yang paling penting komunikasi sih, karena kalau dalam rumah tangga nggak berkomunikasi juga pasti ntar kedepannya akan susah. Jadi paling utama, kita juga masih banyak belajar ya, jadi kita juga masih umur jagung, belum setahun juga. Eh, belum setahun belum sih? Belum. Belum setahun juga, jadi kita masih banyak belajar sih. Agustus 2023 lalu, teku Rian pernah berkisah bahwa Ricis pernah meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Peristiwa buruk itu terjadi di awal pernikahan, tepatnya saat Ricis masih berbadan dua, mengandung buah cintanya dengan Rian. Kepergian Ricis kala itu dipicu masalah sepele, hanya karena sang suami telah pulang lantaran sibuk kerja. Ricis yang dalam keadaan sensitif karena sedang mengandung anak pertama, langsung mengambil keputusan nekat. Ia keluar dari rumah dan mengendarai mobil sendiri menuju rumah orang tuanya. Lalu benarkah kini peristiwa yang sama terjadi lagi? Ricis meninggalkan Rian dan pulang ke rumah orang tuanya? Waktu hamil, waktu hamil kan aku tuh kalau gak salah lagi syuting dan pulangnya telat. Dan istri aku tuh kayak ngambek marah, aku pulang-pulang udah gak ada. Ternyata dia nyetir sendiri sama mbaknya pulang. Emang sih antara rumah aku sama rumah yang dulu kan pertama kali yang rumah di Geria, ke rumah kebagusan tuh gak jauh, paling 30 menit kalau di mobil. Kalau di Jakarta gak jauh kan 30 menit kan. Pulang-pulang udah gak ada, aduh aku suruh balik aku jemput ya, aku jemput ya. Emang gak dijawab-jawab. Terakhir paginya dia balik, jemput, jemput, ngeliat. Tapi aku udah berangkat syuting lagi, gak ketemu, ketemunya malam. Ya, dan disitu baru seneng-seneng kangen-kangenan lagi gitu-gitu. Kaget banget, karena kan kita baru-baru aja berumah tangga ya. Aku pikir ini apa marah paling besar ya kayak gini ya, masih sampai pulang ke rumah orang tua, kan jadi takut sendiri aku sebagai suami. Waduh, aku gak bisa didik istri nih gitu-gitu. Hmm, gak ada sih, karena kan kita kan semua alham jelas sekarang udah baik-baik aja. Jadi gak harus diingat lagi lah. Yaudah jadi pelajaran aja. Sub indo by broth3rmax